Hari-hari ini, Bela tidak mengingatkan kuasa umumnya akan menghargifikasi tentang semua peristiwa yang sudah ada di media masyarakat. Masyarakat yang menurut kami itu sudah kabur. Kabarnya kabur. Maka daripada itu nanti Bela akan bicara fakta yang sebetulnya. Tapi intinya yang pertama, kami garis bawah, ya, satu. Bahwa Bela Luna tidak mengetahui saudara-anak itu mempunyai istri. Bela mengetahui setelah pernikahan, karena pernikahan itu terjadi siang hari, ya. Dan setelah itu sore hari baru mengetahui bahwa saudara-anak itu memiliki istri. Itu pengakuannya begitu, ya. Pengakuannya memiliki istri. Dan pada saat itu terjadi keributan, Bela sempat menampar. Karena sakit hati, kecewa kepada saudara-anak. Dan itu sudah kami konfer juga, terkait dikasih juga dengan saudara-anak. Yang kedua, masalah mahar. Nah, mahar di sini yang Bela terima hanya satu rumah yang kurang lebih nilainya 2 miliar. Yang kedua adalah mas kawin 88 gram. Bukan 88 kilo. 88 gram. Yang ketiga adalah seperangkat alat sholat. Nah, kalau yang masalah mobil, saya beritahukan mobil tersebut, Bela punya mobil, dijual, uangnya buat down payment, mobil Mercia yang baru. Ya, jadi itu pemilikannya tetap, pemiliknya adalah Bela rumah. Tidak ada yang lain. Jadi mobil awalnya...